Halo Sobat Mancing, dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali ya di channel Mancing East Angler Salam satu hobi Di kesempatan kali ini Saya akan kembali memberikan Sedikit tips Nah tips ini sering Teman-teman lain juga tanyakan Berhubungan dengan tanggalan mancing Beserta Mengutahui pasang surut Air laut Oke sebelum kita mulai ke pembahasannya Sobat yang baru bergabung Selamat datang, jangan lupa dukungannya Untuk subscribe, like, dan komen Hidupkan juga notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke sobat Seringkali kita Mancing Sudah jauh-jauh ke spotnya Ini khususnya untuk spot Air hasil ya Baik itu di pantai Ataupun di dekat-dekat muara Ataupun di tengah laut Dari rumah kita sudah semangat Membawa alat pancing Dan segala peralatannya Tapi di saat kita sudah sampai di spot Dan melakukan kegiatan mancing Berakhir kecewa Karena Kondisi air lautnya Tidak sesuai dengan harapan Misalkan Arusnya terlalu kencang Ataupun arusnya mati Nah itu tentu sangat Berpengaruh dengan aktivitas ikan Jadi bagaimana caranya untuk kita mengetahui tanggalan mancing Yang bagus Serta untuk mengetahui jadwal pasang surut air laut Nah disini saya akan memberikan tipsnya Nah yang pertama Di tangan saya sudah ada Nah ini ada fotokopian Pasang surut air laut Nah ini untuk di daerah saya Ini ada tulisannya Pasang surut batu rusa Nah batu rusa itu Nah itu nama daerah ya Kejamatan Kertas ini berisi Sangat lengkap Detailnya Jadwal pasang surut air laut Nah seperti ini tampilannya Jadi ini Full untuk satu bulannya Satu kolomnya ini Untuk satu bulan Dari tanggal 1 Sampai tanggal Ini misalnya tanggal 31 Nanti saya jelaskan lagi Bagaimana cara Membaca tabelnya ini Dan memprediksi Kapan Waktu yang pas untuk mancing Dan untuk mendapatkan ini Sobat bisa minta Ke Kenalan atau teman Yang bekerja di Dinas kelautan Nah ini pasti ada Oke Kita lanjut Ke pembahasan Cara membacanya ini Oke sobat Kita lanjut Ke pembahasannya Cara membaca Tabel pasang surut air laut Nah ini khusus di daerah saya Ini di batu rusa Kita ke Bulan ini ya Bulan September Oke ini dia Disini ada keterangan Ini bulan Ini waktu Waktunya ini Disesuaikan dengan Daerah Indonesia ya Kemudian Di kolom yang Pojok kiri Nah ini ada Huruf J Sama T T ini tanggal ya Nah untuk Huruf J ini Intinya jam Nah untuk tanggal Ini dari tanggal 1 Sampai tanggal 30 Ini ada keterangan Jam Nah ini ada jam 1 2 3 Dan seterusnya Sampai Jam 24 Ini artinya Jam 1 dini hari ya Jadi jam 1 dini hari Jam 2 Ini sudah pagi ya Kemudian 12 13 ini Sama Ini artinya Pukul 13 Jam 1 siang Sampai Ini tengah malam Kemudian balik lagi Untuk hari selanjutnya Di hitungan jam yang sama Untuk cara membacanya Saya berikan contoh Tepat pada hari ini Tanggal Ini ya 19 September ini Nah ini kita lihat grafiknya Mulai dari jam 1 dini hari Ini di angka 14 Kemudian Di jam 2 13 Turun Satu angka ya Jadi 14 13 12 11 11 Kemudian 11 lagi 10 10 Nah ini artinya Berdasarkan grafiknya ini Ini airnya bergerak semakin surut ya Jadi Angka-angka ini adalah Nilai dari Tinggi rendahnya Air laut Jadi pada tanggal 19 Pada hari ini Berdasarkan Angka-angkanya ini Ini arusnya Bergerak perlahan ya Pada saat jam 11 siang ini Ini sudah maksimal surutnya Kemudian mulai bergerak pasang lagi Di jam 12 Berganti ya Angkanya dari 9 Sebelumnya di jam 11 Di jam 12 nya Sudah di angka 10 Jadi ini mulai bergerak pasang Jadi ini mulai bergerak pasang Nah cuma ini Pasangnya gak terlalu cepat ya Jadi arusnya ini sangat Perlahan Dari angka 9 Kemudian 10 10 11 Kemudian 12 12 lagi 13 13 Nah ini Kemudian Sampai malam harinya Maksimal di angka 14 Nah Besoknya lagi Di tanggal 20 Baru kemudian turun lagi Nah ini artinya Kalau seperti ini Sobat lihat Ini angka 11 nya ini Sangat lama Dari jam 6 pagi Sampai jam 12 siang Nah ini artinya Arusnya mati Ini tidak ada Pergerakan ya Arusnya sama sekali Mati Tidak bertambah Ataupun tidak berkurang Ini kondisinya Sangat lama ya Walaupun Di jam 2 nya Sudah Angka 12 Tetapi Tetap juga Sampai Malam harinya 12 Nah ini artinya Kondisi Arusnya sedang mati Atau tidak ada pergerakan Oke Jadi itu tadi Contoh Membaca Kondisi Arus laut Atau arus Di muara Dermaga Yang kondisinya Mati Tidak ada pergerakan Ya arus mati Untuk selanjutnya Saya akan memberikan Contoh Kondisi Arusnya Kenceng Saya ambil contoh Di tanggal 30 Oke Masih di bulan yang sama September Sobat Sobat Lihat Di tanggal 30 Ini Dari tanggal Maksud saya Dari jam 1 pagi Dini hari ya Ini bergerak surut Dan mulai Bergerak pasangnya Di jam 8 pagi Ini mulai naik 6, 7, 8, 9, 10 Nah ini Kondisi Arusnya Nah ini Sedang Tidak mati Dan juga Tidak terlalu Kenceng Ya patokannya Seperti ini Kita lihat Perpindahan Angka Dari pergerakan Pasang Maupun surut Ya misalkan Dari 6 ke 7 Ya terus 7 ke 8 8 ke 9 Nah ini sangat ideal Untuk kita mancing ya Karena Perpindahan Kenaikan Arusnya Pergerakan arusnya itu Tidak Apa namanya Tidak cepat ya Jadi arusnya itu Bergerak perlahan Sedangkan Untuk kondisi Arus Yang sangat Cepat Biasanya Perpindahan Angkanya itu 2 angka Ataupun 3 angka Misalkan Seperti ini Dari 11 Ke 13 Ke 13 Kemudian Ke 15 Ke 17 Nah ini Ini bergerak pasang Ya ini sangat cepat Jadi arusnya itu Lumayan Kenceng ya Ya kalau kita gunakan Timah pemberat yang Ukuran kecil Ya misalkan J2 atau J3 itu Ya pasti tetap melayang Oh ya sobat Saya lupa Jadi Untuk nilai Angkanya ini Ini ketinggian pasang Ya Kalau misalkan Ketinggiannya Kalau di daerah saya itu Di atas 15 Jadi ini 15 ya Misalkan contohnya 17 18 Nah ini Lumayan tinggi pasangnya Dan Untuk pasang yang besar itu Biasanya di angka 20an Biasanya di angka 21 22 Lumayan tinggi ya Pasangnya Jadi airnya itu Sangat besar Nah bisa-bisa Kalau di pinggiran Di sungai-sungai itu Sudah banjir ya Nah itu juga Kurang cocok lah Untuk kita mancing Dan sebaliknya Kalau Kondisi Angkanya ini Nilai angkanya ini Kecil Misalkan di Angkanya Di bawah 5 Nah ini ada Angka 4 Ataupun Angka 3 Nah ini Kondisi Airnya itu Sangat Jauh ya Surutnya Ya hampir mendekati Kering lah Jadi airnya juga Sangat dangkal Kalau di muara itu Jadi ini juga Bisa kita katakan Untuk Berangkat mancing ya Jadi kita Datang ke spot itu Sesuai Ataupun Pas lah Dengan perkiraan Jadwal pasang surutnya itu Oke saya rasa cukup sobat Mudah-mudahan Sudah mulai paham ya Karena setiap Daerah itu Berbeda Jadwal pasang surutnya Jadi harus Berdasarkan Sesuai daerah Masing-masing Oke sobat Untuk melihat Tenggalan mancing Melalui Aplikasi Atau melalui internet Nah silahkan coba Trik ini ya Silahkan sobat Buka google Kemudian Klik di pencariannya Nah ini Yang paling atas Tides For fishing ya Jadi tulisannya T-4 fishing Nah biasanya Biasanya saya gunakan Ini Nah ini situsnya Paling atas ini Nah biasanya Saya langsung Pilih Indonesia Indonesia ini Nah Indonesia ini Juga terbagi tiga Indonesia bagian barat Tekah dan timur Saya pilih yang di bagian barat ya West Indonesia Kemudian sobat Pilih lagi Nah ini sudah ada Daerahnya masing-masing Kalau saya Di pulau bangka Di bangka juga ada beberapa Daerah ya Misalkan disini Nah ini Kelabat Kelabat bay Ini teluk Kelabat Saya langsung Ke daerah Yang paling dekat Dari Tempat tinggal saya Itu di Sungai Merawang Oke ini dia Sungai Merawang Pulau bangka Langsung kita klik Oke kita sudah masuk Jadi di Tampilannya ini Di situs ini Banyak ya sobat ya Pilihannya Prediksi gelombang Terus Cuaca Suhu air Kelembaban Terus Kecepatan angin Banyak lah pokoknya Karena Prediksi ini Sebenarnya untuk ini ya Laut ya sebenarnya Kita lihat Ini ada Tekanan Nah ini sudah langsung Muncul ya Prediksinya General fishing condition Very good Jadi ini kondisi Secara keseluruhannya Very good Artinya bagus Jadi Lumayan bagus Prediksinya Kalau kita Mancing ya Ini maksudnya Untuk hari ini Tanggal 19 September Cuman sayangnya Hari ini saya Belum ada Jadwal mancing Ini ada Temperatur air Ini ada Prediksi untuk Kecepatan angin Ini saya skip Saja Saya langsung ke bagian Terpentingnya Oke ini dia Disini Silahkan Coba lihat Ada kolom-kolom Yang berisikan Angka-angka Nah ini Yang tulisan Type table ini Artinya Tinggi gelombang Jadi di Kolomnya ini Kolom yang Sebelah kiri Ini tanggal Nah ini ada hari Jadi Tanggal Untuk satu bulan Sedangkan kolom-kolom Yang ada Tanda panahnya ini Ini adalah Jam ya Waktu Jadi ini ada Prediksi Berapa Ketinggian Pasang maksimum Dan surut Maksimum ya Biasanya saya langsung Pilih yang Solunar table ini Nah sobat Klik saja Solunar table ini Nah disini Langsung muncul Seperti tadi Dia satu bulan Ya sampai tanggal 30 ya Ini langsung Dilengkapi Dengan Faso bulan Dan juga Jadwal Apa namanya Terbit dan terbenamnya Matahari Oh Efisien ini Ini juga Perkiraan Perkiraan ini Artinya Perkiraan Aktivitas ikan ya Biasa orang sebut Solunar Aktivitas Jadi kalau Solunar aktivitasnya Yang ada gambar ikan ini Kalau Warna ikannya ini Full 3 Nah ini Otomatis Koefisiennya High Tinggi Nah ini Sangat bagus Untuk mancing Nah ini Lengkap Satu bulan Jadi Ini juga Bisa Dijadikan Patokan Kalau kita Ingin Mancing Nah kita Tinggal buka Aplikasi ini Nah kita Tinggal Sesuaikan Dengan Prediksi Kapan Aktivitas Ikan Di Kondisi Yang paling Bagus ya Nah ini Ada Jam-jam Juga Waktu-waktunya Karena Biasanya Saya juga Sering Jadikan Ini Sebagai Patokan Oke Sobat Saya rasa Cukup Sedikit Pembahasan Dari Saya Tentang Bagaimana Cara Mengetahui Tanggalan Mancing Yang Bagus Beserta Prediksi Jadwal Pasang Surut Air Laut Jadi Nanti Sobat Silahkan Coba Untuk Yang pertama Bisa Gunakan Tabel Pasang Surut Air Laut Sedangkan Untuk Melihat Aktivitas Ikan Sobat Bisa Juga Gunakan Pilihan Yang kedua Tadi Melalui Aplikasi Ataupun Di Situs Internet Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Dukungannya Untuk Subscribe Like Serta Boleh Juga Berkomentar Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Lagi Sampai Jumpa Kembali Di Video Saya Selanjutnya Salam Satu Hobi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tutup